Terima kasih telah menonton! Saya Elin, dan saya berperan sebagai Ibu Ardena. Saya Rafli, berperan sebagai Pak Ardi Wilaga di musikal petualangan Ceringa. Gue Ricky, di musikal petualangan Ceringa, gue berperan sebagai Master, karakter penculik. Nama Julvika Romar Putra, biasa di Pak Ardena Jul. Gue berperan sebagai Mister, salah satu penculik di musikal petualangan Ceringa. Tidaklah dianggap, kita pasang dianggap. Beneranya peran kita berdua punya kesamaan sih ya, karena kita harus adaptasi sama anak kecil. Which is kita gak mudah, karena toh juga kita berdua belum pernah punya anak, Belum pernah ngawasin anak kecil sebelumnya. Dan itu gimana caranya kita berdua bisa sangat deket untuk... Aku sendiri untuk bisa deket sama anak lu, Sherina. Karena disini Sherina dua orang, jadi aku udah deket sama mereka berdua. Untuk bu Guru ini harus sama, beban yang kasih yang diperhatikan. Yang paling penting dari peran ini tuh sebenernya adalah gimana kita bonding sama sang anak sih. Yaitu adalah Sherina. Yang disini aku dari tim Kanopus, adalah sama Laura. Dan Nisa dari tim Capella, bersama Mimi. Jadi awal-awal dulu emang masih canggung kan pasti. Apalagi anak belum tentu bisa langsung percaya sama kita. Belum tentu bisa langsung beker. Jadi harus sering-sering ada interaksi. Gimana kita ngomong chemistry adalah gimana? Gimana ya? Sebenernya pendekatannya pelan-pelan sih ya. Pelan-pelan. Terus ya layaknya suami istri. Gak deh. Gak pendekatannya ya sebenernya lebih ke pendekatan keluarga sih. Gak cuma sama istri saya juga ini. Tapi sama anak-anaknya juga. Kita makan bareng, kita pergi bareng, keluar. Setiap latihan juga duduknya bareng. Terus untuk menjadi Umbai sendiri, gue tuh harus research ke film-film. Dan sinetron-sinetron yang ada di Indonesia. Karena karakter dia sangat Indonesia banget. Sunda. Dan banyak banget karakter yang inspirasi. Termasuk dari karakter Upaya sendiri. Pas jalanin karakter ini kayak gue tuh resah gitu. Karena gue ngerasa kayak... Akan sedikit monoton gitu. Maksudnya kayak gue cuma mau mainannya itu eksplosif gue. Akhirnya muncullah info-info yang aneh gitu dari gue. Waktu itu kemarin udah sengaja. Akhirnya di tiap proses latihan gue mau coba hal-hal baru untuk menjadi Mister ini. Tentutan yang susahnya adalah Mister ini kan sebenernya dia adalah seorang penjara. Dalam berperan itu kalo dari panggung yang aku dapet sih lebih ke... Ya kita bukan berusaha menjadi dia tapi ya kita memang dia gitu. Kita tau dia usia berapa, dia lahirnya kapan, dimana, tujuan dia apa, motivasi dia apa. Dan ya dengan begitu kita dengan sendirinya bisa menjadi dia. Yang paling berkesan selama latihan di Musika Futual Serena ini adalah... Ketika kita lagi latihan terus kedatangan orang-orang besar... Yang langsung ke sini gitu kayak Mbak Mira. Terus yang paling berkesan lagi adalah ketika Chelsea datang. Nah disana itu kita dapet masukkan juga tuh... Untuk berperan sebaik karakter itu gimana. Terus bernyanyi juga gimana. Waktu beliau Pak Putri itu ngasih kita workshop. Itu yang menurut gue paling berkesan. Dan... It... It... Improves... A lot of my acting skills. Dimana ya. Di luar-luar banyak banget belajar... Hal baru yang memang baru pertama kali berkecimpul di dunia teater... Dan musikal ini sendiri. Sangat terasa... Kekuargaannya sangat merasa seperti... Ya keluarga aja kita sama-sama bareng-bareng di sini. Saling terima tuh sama lain. Jadi ya... Gak ada tempat yang seteduk ini gitu. Maksudnya... Kayaknya tempat dimana. Apresiasi di semua. Apa yang lu passionate. Lu semuanya. Dua-dua. Lu sangat rasanya pria dari di luar sini. Bo Bastis. Thank you banget. Untuk... Ya untuk mengadakan priran ini kembali. Itu berarti banget buat kita semua. Buat pemain. Buat musisi. Buat semua yang terlibat sini. Jangan lupa saksikan musikal petualan Syirina. Pada 16, 17, dan 18 Februari 2013. Di Taman Ismail Malzuki terbesar. Terima kasih. Tapi ada di Taman Ismail Malzuki. Terima kasih.